Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman betul mas kalian pada konten kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan daripada teman-teman yang menanyakan tentang Bang lebih baik mana sih tidur pakai AC atau pakai kipas angin untuk anak kita nah disini kebetulan saya memakai dua-duanya kipas angin dan memakai AC dan akan saya coba jawab karena saya mempunyai pengalaman untuk kedua hal tersebut yang pertama keuntungan untuk memakai AC ya keuntungan untuk tidur memakai AC bagi anak-anak kita adalah yang pertama kita dapat mengontrol suhu yang presisi karena AC itu memungkinkan pengaturan suhu yang lebih akurat dan konsisten di ruangan yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tidur bayi atau anak-anak kita yang kedua kita bisa mengatur kelembapan ruangan karena banyak unit AC modern dilengkapi dengan pengaturan kelembapan yang dapat membantu menjaga tingkat kelembapan yang ideal di kamar bayi kita atau anak-anak kita kelembapan yang tepat dapat membantu menghindari kulit kering dan iritasi untuk anak-anak kita teman-teman yang ketiga keuntungannya adalah kalau kita memakai AC itu ada filtrasi udara yang mana AC seringkali dilengkapi dengan sistem filtrasi udara yang dapat membantu menyaring debu dan juga alergi-alergi maksudnya itu bakteri-bakteri gitu ya alergen maksudnya gitu lah untuk bayi ya yang rentan maksud saya itu yang rentan terhadap alergi nah untuk kerugiannya kalau memakai AC yang pertama udara kamar itu menjadi kering teman-teman karena penggunaan AC yang berlebihan dapat membuat udara di dalam ruangan itu menjadi terlalu kering hal ini bisa menyebabkan tentunya untuk kulit anak-anak kita menjadi kering dan iritasi kerugian yang kedua kalau kita memakai AC untuk anak-anak kita adalah paparan dingin langsung AC yang diatur terlalu dingin atau arah anginnya langsung menuju ke anak kita itu dapat meningkatkan resiko masalah pernapasan pada anak kita dan juga pilek menurut saya kerugian yang ketiga adalah ketergantungan untuk suhu rendah untuk anak-anak kita jadi intinya kalau anak-anak kita terbiasa dengan tidur dengan di rumah kita tuh pakai AC nanti pada saat dia tuh tidur di rumah orang tua, mertua atau di mana yang tempat tersebut tidak ada AC-nya maka mereka akan kesulitan tidur karena sudah terbiasa dengan hawa dingin lah hawa AC gitu nah selanjutnya keuntungan untuk tidur memakai kipas angin untuk anak-anak ya menurut saya ini yang pertama itu aliran udaranya di kamar itu selalu alami teman-teman karena kipas angin memberikan aliran udara di dalam kamar tanpa mengubah suhu secara drastis dia dan ini dapat membantu menjaga udara tetap segar dan juga mencegah panas yang berlebih ya tentunya ya yang kedua keuntungan memakai kipas angin adalah dapat mengontrol sirkulasi udara tersebut kipas angin membantu mengatur sirkulasi udara di dalam ruangan menghindari penumpukan karbon dioksida dan juga menjaga udara tuh tetap segar keuntungan yang ketiga memakai kipas angin untuk anak-anak kita adalah tidak menyebabkan kulit itu kering kipas angin tidak mengurangi kelembapan di dalam udara di dalam ruangan gitu ya maksudnya sehingga tidak menyebabkan masalah kulit kering pada bayi dan anak-anak kita selanjutnya kerugian memakai kipas angin yang pertama adalah menurut saya kipas angin tuh bisa menyebabkan penyakit pada anak-anak seperti flek paru-paru basah batuk pilek kalau kipas angin tuh diarahkan langsung pada anak-anak kita gitu ya dengan jarak yang dekat dan itu sangat berbahaya teman-teman ya yang kedua kipas angin itu tidak bisa memfilter debu dan kotoran yang kedua tuh kerugiannya karena kipas angin yang biasa-biasa kita punya di rumah itu yang digantung di tembok atau di diberdirikan gitu kan ya itu tidak ada sistem filter filter gitu ya gitu jadi udara itu tidak disaring oleh filter tersebut gitu kan yang ketiga menurut saya kipas angin di kamar anak itu itu bisa menerbangkan debu-dubu debu-dubu gitu ya karena dia juga karena nggak ada filternya maka dia kerugiannya yang ketiga adalah ya dia debu itu nguplak gitu di dalam tuh nguplak aja gitu maksudnya terbang disitu sehingga bisa terhirup oleh anak-anak kita dan batuk menjadi alergi juga seperti itu teman-teman nah lalu apa sih yang harus kita pertimbangkan gitu kan dari kedua itu dari kedua hal yang saya sebutkan jadi untuk kamar anak-anak kita itu itu kita harus pertimbangkan tuh suhu yang ideal teman-teman karena suhu di kamar bayi atau anak-anak kita itu idealnya adalah menurut saya pribadi ya itu 20 derajat sampai 24 derajat celcius itu baru tuh anak-anak kita akan nyaman tidur di kamar seperti itu dengan kondisi suhu ruangan seperti itu yang kedua udara tuh harus bersih gitu teman-teman ya karena kita tahu sendiri kalau udara itu nggak bersih bisa menyebabkan anak-anak kita itu jadi batuk dan juga mungkin alergi gitu kan kulitnya juga bisa alergi yang ketiga kelembapannya kita harus perhatikan kamar itu harus lembab itu harus bagus nggak terlalu kering dan juga nggak terlalu lembab banget gitu kan sehingga nanti malah menjadi penyakit untuk anak-anak kita yang keempat itu kalau kita memakai AC atau kipas angin jangan kita arahkan langsung ke bayi kita nanti malah menjadi penyakit ya kalau bisa tuh dipentokin gitu teman-teman dipentokin gitu ya agar tidak terpapar langsung lah gitu nanti malah anak-anak kita jadi jadi sakit gitu teman-teman mungkin itu aja sih teman-teman keuntungan dan kerugian memakai AC atau kipas angin menurut pengalaman saya pribadi nah kurang lebihnya saya memaaf nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar terima kasih teman-teman jangan lupa dukungannya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang 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 . selamat menikmati